Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawan ya jumpa lagi di channel saya jenis Yusilo ya kawan-kawan saat ini kita bahas tentang cara kita menunut maupun cara kita memakai aplikasi peduli lindungi yang kita bisa melihat kita sudah divaksinasi sebagai bukti yaitu adanya sertifikat nanti saya jelaskan bagaimana cara kita mendownload sertifikatnya kemudian cara login cara menggunakan dari aplikasi peduli lindungi dan permasalahan-permasalahannya ya kawan-kawan ya sering juga kemarin banyak yang bertanya ya yang muncul permasalahan yaitu tidak kita dapat melihat sertifikat di peduli lindungi sertifikat vaksinasi yang ketiga ya nanti saya juga jelaskan bagaimana cara mengatasi kita mendownload sertifikat yang ketiga apabila di aplikasi yang lewat Playstore itu tidak bisa dibuka kemudian yang kedua bagaimana juga cara mengatasi permasalahan misalkan kita di aplikasi peduli lindungi di Playstore kita buka ternyata kok ditolak misalkan ya ada yang mengatakan saya ditolak tidak bisa membuka untuk sertifikat saya nanti saya juga jelaskan di pembelasan saya nanti ya karena apa untuk peduli lindungi ini ya sertifikat ini sangat penting juga dipakai sekarang ini misalkan kita ke mall kita ke mall atau pengecekan nanti kita memakai barcode ya jadi kalau misalkan kita tidak vaksin kemudian kita tidak punya sertifikat barcode nya yang terada di aplikasi kita jika tidak bisa masuk ke mall itu ya kawan-kawan ya jadi sangat bermanfaat untuk vaksinasi ini sehingga kita tidak mudah terpapar resiko terkena COVID-19 Oke ikuti tutorial saya ya kawan-kawan ya Oke untuk yang pertama kita masuk ke playstore ya kawan-kawan ya kita tulis peduli lindungi oke kemudian ya kalau sudah kita download ya kita buka aja dia akan masuk ke peduli lindungi yang kita sudah terinstall ya seperti ini dan kita masuk terus geser ke arah kanan kita mulai buka kemudian saya setuju kemudian kita masukkan alamat email kita ya kawan-kawan ya Oke setelah itu kita masuk boleh juga dengan nomor telepon ya kawan-kawan ya kemudian kita masuk setelah itu kita akan mendapatkan verifikasi dikirim ke email kita masuk di nomor kodenya ya login kodenya kita masuk di email kita dan kita masukkan nomor enam digit kode verifikasi ya kawan-kawan ya kemudian ketuk verifikasi selanjutnya nanti kita mengerti selanjutnya ya kemudian akan masuk ke peduli lindungi aplikasi kita nanti akan terbuka disini ya oke nanti kita bisa lihat kemudian kalau terjadi permasalahan ditolak misalkan misalkan ya kawan-kawan kita tidak bisa membuka kita bisa setel di peduli lindungi kita masuk dari izin aplikasinya ya ini masuk di manajemen aplikasi disini yang ditolak kita ketuk ke izinkan aplikasi digunakan misalkan misalkan yang ditolak lokasinya kita buka izinkan sepanjang waktu ya jadi sampai semua file kamera lokasi itu jinkan semua ini masuk di manajemen aplikasi ya kawan-kawan ya Oke kemudian kita masuk lagi ke akun kita ya di peduli lindungi kita masuk kita nanti bisa lihat di akun kita kita lihat profilnya kita lengkap apa belum oke kita masukkan profil kita 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 masukkan nomor induk kepedudukan oke pelan-pelan tetap yakin gitu ya jangan sampai keliru kemudian tanggal lahir klik kita kita masukkan kita masukkan muta ya kawan-kawan ya tinggal ketuk yang atas itu nanti kita tinggal keser tahun kelahiran kita setelah tahun kemudian kemudian akan pilihan tanggal kita ke bulan dan tanggal kemudian ketuk oke sesuai dengan KTP ya kawan-kawan ya nah ini ada email kemudian jangan lupa masukkan yang bawah sendiri itu tambahan nomor telepon nah nanti sertifikat kita akan terlihat jadi permasalahannya ada di sini ya kawan-kawan ya nanti akan masuk dikirim verifikasi itu masuk ke SMS kita lihat verifikasi 6 digit kode kita masukkan lagi ya oke dari SMS ini ya kemudian verifikasi kita ketuk kemudian identitas akun kita masukkan kembali oke ini kita masukkan kemudian tanggal lahirnya jangan lupa kemudian email kita dan nomor telepon sudah masuk kemudian kita masuk ke ini kalau scan ya kalau masuk ke mall ini ya sudah scan QR kodenya oke kemudian masuk ke akun kita lihat buka sertifikat kita masukkan NIC kalau memang suruh masukkan NIC kita masukkan NIC kembali ya biar kita bisa masuk oke kita lihat sertifikat NIC NIC kita masukkan nomor induk pekendudukan oke setelah semua tertulis submit nah nanti akan atas itu akan tertuliskan nama kita kita buka nah ini akan keluar vaksin pertama dan vaksin kedua dan ini sebenarnya kita download dari sini pun juga bisa ya kawan-kawan ya dari sini teman-teman juga bisa download ya ini contohnya unduh sertifikat iya unduh oke berhasil disimpan kita lihat di galeri kita untuk download ini 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 untuk penjelasan penggunaan dari aplikasi peduli lindungi yang dari Playstore ini QR kode kita oke kita keluar dari aplikasi ya kalau sudah selesai berarti penggunaan aplikasi kita sudah selesai kawan-kawan ya semoga bisa jelas ya kawan-kawan ya dari sini ya penjelasan tentang penggunaan aplikasi oke selanjutnya permasalahan-permasalahan yang lain ya kawan-kawan ya nanti teman-teman kalau ada permasalahan boleh ya komen di bawah oke untuk menjawab permasalahan berikutnya ya kawan-kawan ya yaitu pada aplikasi Playstore peduli lindungi kita tidak bisa membuka sertifikat yang ketiga ini caranya ya kawan-kawan ya kita masuk ke pesan dari ketiga kita lihat kita tinggal kita pakai Chrome vaksin pertama vaksin kedua dan vaksin ketiga kawan-kawan ya bisa ya kawan-kawan ya jadi kalau memang belum masuk di aplikasinya yang Playstore itu bisa dilihat langsung jadi kita buka pesan atau SMS ya itu kita buka nanti akan masuk ke web peduli lindungi .id nanti akan kita tunggu kita buka akan terbuka semua vaksin 1 vaksin kedua dan vaksin ketiga itu ya kawan-kawan ya permasalahan yang sering muncul saat ini dari sini teman-teman juga bisa mendownload ya contoh saya download satu ya ini download gambar ya ini kan kawan ya hasil ya demikian ya penjelasan saya ya kawan-kawan ya semoga jelas ya cara loginnya dari aplikasi peduli lindungi ini ya kemudian solusi untuk pemecahan permasalahannya sampai download sertifikatnya ya semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sampai jumpa sampai sampai jumpa ya selamat menikmati Terima kasih.